Jadi ini kan sebetulnya debat capres ini kan bukan adu inter betul kan, tapi adu gagasan. Dan bagaimana gagasan itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi harusnya debat kemarin itu lebih menggali gagasan dari masing-masing capres. Bukan menguji kepandaian para capres. Karena kalau uji kepandaian sudah dilakukan kan, di sekolah-sekolah kan sudah dilakukan. Ukurannya jelas, juara satu, rangking satu, rangking dua, rangking tiga, dan seterusnya. Kalau selesai satu, S2, S3, kemudian profesor, itu kurang kepandaian. Jadi saya rasa debat capres ini mestinya memang diarahkan kepada upaya menggali gagasan-gagasan dari tiap paslon. Dan bagaimana paslon-paslon tersebut mengimplementasikan gagasan tersebut. Dan apa latar belakang, kenapa gagasan-gagasan itu dilontarkan. Jadi saya rasa fokusnya lebih ke sana, debat capres ini. Tapi kalau ada penampilan yang diarahkan kemarin, sepertinya? Pak Mahfud kan sudah menampaikan gagasan-gagasannya dan menjelaskannya bagaimana gagasan yang akan dilaksanakan. Salah satunya, Pak Mahfud jelas mengatakan bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang bisa dilaksanakan. Misalnya kemarin kan masalah tumpang diri lahan, gitu kan. Dan itu persoalannya bukan hanya mencabut UP. Karena kalau tumpang diri lahan kan ada yang ilegal, kan. Yang mau dicabut UP-nya mana orang ilegal, gitu kan. Tapi justru bagaimana penegatan hukum dan kepastian hukum dihadirkan di sana. Nah, disitulah terangin Pak Mahfud. Sehingga Mas Ganjan secara spesifik dan selektif memang, dan Pantai Koalisi memilih Pak Mahfud sebagai wakil presiden. Karena Pak Mahfud diakini bisa membantu narasi atau tema besar percepatan yang diusung oleh Mas Ganjan dan Pak Mahfud. Makanya, di dunia kan satset dan pastas. Terima kasih telah menonton!